Terima kasih. Terima kasih. Dan persiapan 2019 kita sedang konsolidasi internal, struktur pemenuhan DPC sudah selesai, tiga pemenuhan ranting targetnya kita 100%, kemudian PJRW juga penyiapan saksi juga sudah kita lakukan. Itu termasuk juga BCRW juga sedang proses. Target kursi sesuai dengan amanat bussda kita 100%, kemudian 10. Ada target realistis ya? Target realistisnya sekitar 7-8. Bila ada... Surat rekomendasi dari wilayah sudah turun. Rekomendasi untuk melanjutkan proses berikutnya. Jadi... Ya, betul. Jadi nama saya, nama Agus Budiman, direkomendasikan oleh guru untuk melanjutkan proses pencalonan berikutnya. Nah sekarang berarti kita intens sedang komunikasi dengan koalisi umat masih kondusif dan memang sekarang sedang masa-masa krusial sedang membahas calon. Membahas kandidat? Kemungkinan pengusung Pak Edo? Dengan Pak Edo kita komunikasi memang. Cuma untuk kemungkinan-kemungkinannya saya juga belum bisa memberikan gambaran ya. Karena apa-apa mungkin termasuk hal ini juga bisa kita jadikan bahan obrolan nanti di koalisi umat. Jadi kemudian koalisi umat pasti tetap solid? PKS berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Sejak awal kan kita teman-teman parpol yang lain juga memahami lah masing-masing parpol kan punya kader, punya target internalnya harus jadi. Tapi ada hal yang realistis yang harus nanti bisa diambilkan semua parpol. Jadi kita sejak kemudian kebutuhan polisi umat kan kita ingin menghimpun kekuatan umat ya bukan hanya kekuatan parpol saja. Karena memang umat di luar parpol, buat coba kita himpun, kita tambahkan aspirasinya. Pada akhirnya kita ingin koalisi yang nanti, kandidat yang kita usung buat semua sebasis memenangkan di kadu 2014. Terima kasih. 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 Terima kasih.